Sungguh kata Allah Orang-orang mulia itu Orang-orang baik itu Nanti akan masuk surga Dan di surga kami akan berikan minuman Yang termasuk minuman paling enak Wanginya sewangi kapur barus Dinginnya sedingin kapur barus Tapi rasanya tidak seperti kapur barus Assalamualaikum Kumahadamang Sampur Rasun Gepipel Sarung Gelo Jeng Sumpeng Saya BDT dari Borneo Sabah Akan menemani kawan-kawan semua Dalam episode reaction sekali ini Nah apakah kawan-kawan tahu Bahwa bahasa Indonesia itu Terdapat di dalam Al-Quran Nah apakah kalian tahu Hari ini kita akan nonton Sebuah video dimana Satu penjelasan bahwa Bukti terdapat bahasa Indonesia Di dalam Al-Quran Jadi video ini adalah video Yang saya dapat dari TikTok Saranan daripada sahabat Subscriber juga Yang menyarankan saya Untuk menonton video ini Video ini Nanti link asli dah Link akun TikTok ini Saya letak di ruang description box Di bawah buat kawan-kawan Sama simak dan pertimbangkan Untuk subscribe Ojo Lali di subscribe Channel Go Good People Comment, like, dan share Terima kasih untuk kawan-kawan Yang sudah bergabung Dan yang baru di channel ini Jangan lupa buat bergabung Dan dukung channel ini Moga kawan-kawan semuanya Menonton berada dalam keadaan Yang sihat selalu dimurahkan Di segitu dipermudahkan Juga segala urusan dunia Dan akhirat Amin Tanpa buang-buang waktu Lagi mari sama-sama kita nonton Isi kandungan video ini Seperti apa Let's go Satu, dua Yang paling menarik Ternyata Bahasa Indonesia Haramain Dengan dosantara Haramain Pertama hubungan Ada tiga nanti Fase hubungan Satu Hubungan perdagangan Masa sebelum Islam Kedua nanti Masa keislaman Dan yang ketiga Masa modern Dan kekinian Yang sebagian besar Tadi sudah dibahas Di masa-masa dulu Kata catatan Lodiok Telemus Orang Arab Sejak zaman Bahkan sebelum Islam Oke Mereka merajut Hubungan perdagangan Hubungan perdagangan Dan berakhir Sampai dengan di Cina Tidak akan pernah Sampai ke Cina Kecuali mampir Di satu tempat Di Nusantara Daerah yang diberi nama Dengan Baros Baros 414 km Dari Kota Medan Di Tapanuli Baros Baros Ada apa di Baros ini? Karena di Arab Tidak ada O O Setiap O Itu kemudian Berubah menjadi U Kalau ada di Arab Misalnya kita bilang O Di Arab jadi U Misal Dono Kasino Indro Kalau orang Arab Kemudian menyampaikan Tidak ada O Dunu Kusunu Indro O Dikarena Baros Kemudian bagiannya adalah O Yang ini Saya yukur Dalam Arab O O Jadi anda menurut Yang nakul O Dalam Arab Tahualat Ila U U Jadi anda menakul Dono Yakulu Dunu Yakulu Kasino Yakulu Kasinu Yakulu Indro Yakulu Indro Fahim 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 Masya Allah Luar biasa Berubahlah kata ini Dari Baros Menjadi Baros Apa yang penting Di Baros ini Sehingga singgah Kemudian orang-orang Arab disana Bertansaksi Bisnis disana Sampai nanti Jadi kota pertama Di Nusantara Sebagai kota sejarah Kota tertua Dan kota Arab Pertama di Nusantara Sampai Ada Kemudian peninggalannya Sampai dengan kini Ternyata Baros Dikenal Dengan Satu-satunya Pada saat itu Pusat di dunia Yang memproduksi Kapur Kapur Pengeluar Kapur Nah nih Baros Tapi Ini Yang menarik Apa kaitannya Kita penasaran Dari sini Muncul istilah Kapur Baros Oh Begitu Kapur Baros Fokus Jadi istilah Kapur dulu Nggak akan ditemukan Kapur bukan Bahasa Arab Kapur bukan Bahasa Yunani Kapur bukan Bahasa Cina Kapur bukan Bahasa Jepang Kapur Asli Bahasa Nusantara Bahkan asli Bahasa Indonesia Sampai dengan kekinian Karena ada hubungan Kuat Perdagangan Singgah Di Baros Datang Datang bawa Kapur Disebarkan Kemudian Di wilayah Arab Disebarkan Kemudian Di bagian Daya aset Bisnis Maka Jadilah Kosa kata Kapur Jadi kosa kata Bahasa Arab Yang disampaikan Pada masa Perdagangan Pada saat itu Maka Jadilah Kemudian Kata yang Diserap Dari bahasa Asing Kedalam Bahasa Arab Disebut dengan Kalimah Mu'arrabah Kalimah Mu'arrabah Asalnya Kalimat Asing Diserap Kedalam Bahasa Arab Jadi bahasa Arab Dan ketika disampaikan Dengan menggunakan Bahasa Arab Maka Ditetapkanlah Dalam kaedah Sebagai bahasa Arab Yang dibincangkan Dalam setiap Lisan orang Arab Maka jadilah Kapur Menjadi bahasa Arab Utama pada masa itu Dengan tulisan Kafura Kafura Masya Allah Kafura Kafura Oke Luar biasa juga Nanti Saya berikan Gembira Berita gembira Pada anda sekalian Nanti di akhir Saya sampaikan Saking bagusnya Hubungan Datangnya hubungan Perdagangan tadi Berpengaruh pada Bahasa Berpengaruh pada Hubungan Sampai nanti Banyak kosa kata Bahasa Arab Itu nanti Akan ditemukan Dalam bahasa kita Di bahasa Indonesia Bahkan menurut penelitian Dari hubungan ini Nanti didapatkan 60% Kosa kata Dari bahasa Indonesia Sangat mendapatkan Nanti bagian-bagian Pengaruh dari bahasa Arab Dan begitu sebaliknya Contoh Maaf teman-teman sekalian Musyawarah Dari bahasa Arab Musyawarah Bab Dari bahasa Arab Anda nulis tesis Ada bab Bab dari bahasa Arab Apalagi misalnya Kopi Dari bahasa Arab Kohwa Apalagi misalnya Kursi Dari bahasa Arab Apalagi misalnya Pintu Zaman Dari bahasa Arab Bahkan ada juga Kosa kata bahasa Sunda Dari bahasa Arab Betong Betong Dari bahasa Arab Silahkan cek Ya Punuk Punuk Dari bahasa Arab Banyak nanti kosa kata Yang bisa kita serap Dari situ Jadi sebetulnya Kalau anda ingin Berusaha belajar bahasa Arab Itu akan lebih cepat bagus Dibandingkan dengan Negara-negara Dan bangsa-bangsa yang lain Dan gampang bahasa Arab Saya pernah di Arab Anak-anak segini Sudah bisa bahasa Arab Demi Allah saya katakan Senyum dia Alhamdulillah Kembali ke sini Jadi ini asalnya Logah Nusantara Fa'asbahat Logah Mu'arrab Fa'asbahat Logah Arab Majlis ilmu Yang hadir Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Dan memilih Nabi dan Rasul penutup Dan dipilihlah Seorang yang sangat mulia Aminan Sedilkan Seorang yang sangat jujur Terpercaya Semua Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Membawa risalah Islam Fokus baik-baik Maka kemudian Secara singkat Berubahlah Hubungan Dari hubungan Perdagangan Bisnis Alakah tijariah Menjadi hubungan Keislaman Antara satu dengan yang lainnya Yang paling menarik Ketika hubungan Bisnis ini Diterangkan di Quran Hubungan keislaman ini Muncul disampaikan Lewat ayat-ayat Quran Melalui Risang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang paling menarik Fokus baik-baik Ternyata Kita patut bahagia Di antara Sekian banyak Ayat Al-Quran Ada Satu kalimat Dalam Al-Quran Yang mengabadikan Hubungan Haramain Dengan Nusantara Yang mengabadikan Hubungan Bangsa Arab Terdahulu Dengan Nusantara Yang mengabadikan Orang-orang Islam Dan kehidupan Masa lalu Dengan kehidupan Sekarang Apa kalimatnya Quran Surah ke-76 Ayat yang ke-5 Wah Guys Sampai Fahindah Fahindah Tahaul Al-Alaqa Al-Alaqa Tijjaria Al-Alaqa Islamia Bistifaya Khatim Al-Anbiya Al-Rosul Muhammad Sallallahu Al-Alaqah Salam Fahindah Al-Alaqib An-Allah Sallam Al-Alaqah 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 Al-Quran Al-Kariim Al-Alaqah 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 Khafura Sungguh kata Allah Orang-orang mulia itu Orang-orang baik itu Nanti akan masuk surga Dan di surga Kami akan berikan Minuman Yang termasuk minuman Paling enak Wanginya Sewangi Kapurbarus Dinginnya Sedingin Kapurbarus Tapi rasanya Tidak seperti Kapurbarus Luar biasa Kapurbarus Berubah jadi Kampar Bukankah Kampar wangi Saking wanginya Saking hebatnya Jangankan yang hidup Yang meninggal pun Pengen pakai kampar Silahkan cek Hampir tidak ada orang meninggal Kecuali menginginkan Ada kapurbarus Saking inginnya Saking wanginya Saking dinginnya Kata Quran Nanti di akhirat Hei anda yang sering Rihlah Hei anda yang sering Melakukan hubungan bisnis Hei yang sering berdagang Jauh-jauh sampai ke luar Arab Sampai ke Nusantara Sampai mendapatkan kapur Nanti di akhirat Tidak usah berlayar lagi Di akhirat Tidak usah terbang lagi Kalau kamu jadi muslim yang baik Kamu berakhlak yang baik Kamu ikuti petunjuk Nabi ini Saya sediakan Minuman paling nikmat Wanginya seperti Wangi kapurbarus Dinginnya sedingin kapurbarus Tapi rasanya Tidak seperti kapurbarus Kalau mau coba Nanti insya Allah Luar biasa Saya mau coba Bagaimana rasanya minuman kapurbarus Mangga Fokus Jadi ini bagian yang kedua Ini kalau kita bicara Hubungan tarah haramain Dengan Nusantara Sebelum jadi Indonesia Itu bukan hubungan yang Singkat saat ini Tapi ada masa sejarah yang panjang Dari sejak masa jahiliya Masa kenabian Sampai dengan masa Cukup lama Singkatnya Islam Mulai disampaikan Risalah Mulai turun Ayat-ayat Mulai disampaikan Tapi yang paling menarik Setelah 5 tahun Dalam proses da'wah Dimulai teman-teman sekalian 610 Masehi Nabi Manalimah Wahyu Usia 40 tahun Mempersiapkan diri Da'wah secara sembunyi-sembunyi Kemudian diberikan Bimbingan oleh Allah Selama 5 tahun 615 Masehi Disini kita mulai Mata jenis Tahun 615 Masehi Kemudian Diperintahkan oleh Allah Dengan turunnya Quran Surah Al-Mudathir Surah ke-74 Dengan asbabun nuzul Yang anda temukan nanti Di hadis riwayat Al-Bukhari Nomor hadis Yang ke-4 Sampai yang ke-5 Riwayat sahabat Jabir Bin Abdullah Radiyallahu ta'adan Secara singkat Nabi kemudian menyampaikan Da'wah secara terang-terangan Mendapatkan respon Yang tidak Dibayangkan sebelumnya Ada yang kemudian Mencelah Tidak sedikit Yang meragukan Bahkan ada yang Sampai menyakiti secara fisik Singkatnya Nabi meminta Di antara para sahabat Untuk sebagian berhijrah Mendapatkan tempat yang baik Untuk menyelaraskan Jadi demikian video Yang baru kita nonton bareng Jadi mungkin kalau kalian Mau simak Atau mau nonton video penuh Nanti kalian bisa cari Di akun tiktok ini Nah jadi itulah bukti Dimana Ada Perkataan Indonesia Atau bahasa Indonesia Di dalam Alku Dan sudah di Memang ada Jadi Sudah dibuktikan Dari ustadz ini Dan kalau Buat kalian Kawan-kawan semua Apa pendapat kawan-kawan pula Dengan ini Silahkan komen di ruangan Komentar di bawah Saya penasaran Mota apa pendapat Kawan-kawan dari Indonesia Tentang ini Dan saya rasa Sampai disini dulu Video saya pada kali ini Kalau kalian ada Masukkan atau komen Silahkan komen di ruangan Komentar di bawah Kita akan jumpa lagi Di video yang akan datang Insyaallah Kalau kalian ada video Yang menarik Silahkan DM saya Di tiktok Ataupun WA Nanti Komen di ruangan Komentar di bawah Dan insyaallah Kalau ada kesempatan Saya akan React video-video Yang menarik Daripada kalian Insyaallah Nah guys Sampai disini dulu Kita akan jumpa Di video yang akan datang Terima kasih kerana menonton Assalamualaikum Salam Santara Yo teman-teman Ojo lali di subscribe Yo Channel ku Terima kasih kerana menonton